Baik, selamat pagi semuanya, selamat, salam sejahtera semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat buat belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita, yang sudah Bapak terangkan minggu lalu, di mana kita akan membahas masih tentang warna ya. Oh iya, sebelumnya Bapak mau tahu, di sini sudah memiliki set air, palet, peralatannya sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Belum Pak. Belum Pak. Belum Pak, ada crayon? Belum Pak, ada crayon. Oke. Yang lainnya? Sama Pak. Belum. Udah Pak. Udah ya, oke sebagian besar sudah. Kalau buku gambarnya sudah pada punya? Punya Pak. Sudah ya, oke. Sudah ya, oke. Kalau begitu kita langsung. Maksud gue tuh gitu guys. Silahkan disiapkan peralatannya. apa ya? Oh, Jonathan dan siapa ini? Satu ini ya? Oke. Iya Pak. Ya, biar gak bergema suaranya deh. Biar hemat kuota ya. Iya Pak. Disiapkan. Disiapkan. Peralatannya. Pak, Pak Rahmat. Ya. Jonathan gak bisa masuk lagi. Gak bisa ikutan lagi. Ada apa? Jonathan Chen ya. Katanya ganti Wi-Fi. Ganti Wi-Fi. Wi-Fi yang lama mati. Dia jadi gak bisa ngapa-ngapain. Wi-Fi-nya mau rapa. Nanti di-share aja. Ininya sama Dennis ya. Oh ya, gini aja. Baik Pak. Nanti Pak Rahmat ini deh. Video ini Pak Rahmat record. Nanti Pak Rahmat masukin di link. Ini ya, GC ya. Biar bisa di-sink. Baik Pak. Lagi. Oke. Jocelyn baru masuk. Oke. Nah, ini materinya ya. Simak dulu PPT-nya. Kita akan membuat gradasi warna ya. Nah, instruksinya. Yang akan kita buat. Buatlah gradasi warna dari tebal ke tipis dengan menggunakan oil pastel. Dengan tujuh tingkat minimal, minimal tujuh tingkat ketebalan. Ada yang mau gabung lagi. Sandi. Aduh, baru masuk. Dengan tujuh tingkat ketebalan sebanyak tujuh warna. Dengan ukuran kotak warna masing-masing dua setengah senti. Jadi, di bidang kertas gambar, kamu bikin dua setengah senti, dua setengah senti, sebanyak tujuh biji. Jarak antar kotaknya cukup satu senti aja. Biar muat. Ini boleh minimal sampai tujuh kotak. Kamu boleh buat sampai lebih dari tujuh. Jaraknya satu senti udah. Nah, contohnya adalah seperti gambar ini. Dari hijau tua ke hijau muda. Ada tingkatannya. Jadi, bertingkat ya. Pindah warnanya itu. Jadi, antara warna yang tebal, yang tipis itu tidak sama ya. Jadi, harus ada perubahan. Kalau di cet air, kamu tinggal menambahkan air beberapa tetes untuk mendapatkan warna yang lebih muda. Jadi, bukan ditambahin warna putih. Karena kalau ditambahin warna putih, nanti warnanya jadi beda lagi. Tujuannya. Yang penting, tujuannya adalah kita ingin mendapatkan dari warna tua ke warna muda. Kalau pakai crayon, Nah, kalau pakai crayon itu bisa juga kamu pakai pengencer cet minyak. Bukan thinner ya, beda ya. Pengencer cet minyak. Pengencer cet minyak buat ngelukis. Kalau cet minyak yang buat ngecet kayu atau tembok atau pager itu ya thinner. Kalau ini beda lagi pengencer cet minyaknya. Tapi bisa juga diakali dengan tingkat ketebalan. Misalnya kalau yang pakai crayon, karena keterbatasan kan, crayon, yaudah. Crayonnya berarti ada yang di tebal. Gimana caranya ada tingkatan dari tebal ke tipis. Bisa dengan goresan crayonnya yang dikurangi. Atau, ya goresan crayonnya dikurangi. Atau alternatif lainnya, tapi baiknya sih jangan dicoba lah. Bisa pakai minyak goreng sebenarnya. Cuman bau nanti malah berjamur kertasnya. Dan itu nggak recommended buat dicoba. Oke, jadi membuat gradasi warna dengan tingkatan pada kertas gambar A3 ya. Dan seperti biasa diberi nama di sudut kanan bawah, nama, kelas, dan absen. Nanti tugasnya di foto dan dikumpulkan. Sudut tingkat maksudnya gimana, Pak? Ini, Denny, seperti contoh warna di powerpoint ini. Nih, di kanan taramat nih. Ini warnanya kan dari tebal ke tipis, kan? Nah, ini tingkat warna. Satu tingkat, dua tingkat. Dari tebal ke tipis. Dari tebal, tipis, 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 tipis. Makin tipis. Tujuh warna juga, Pak. Tujuh warna juga. Ke bawahnya tujuh warna. Ke sampingnya tujuh warna. Ke sampingnya tujuh. Wow. Ya, dengan ukuran kotaknya 2,5 cm kurang lebih. Nah, tugas yang telah selesai di foto dengan posisi tegak lurus. Usahakan foto tidak goyang. Fokus. Dan dimasukkan, dikirim ke GC. Ya. Dan sebelum di foto, ditulis dulu. Tulis manual ya. Nama, kelas, absen. Oke. Tugasnya sudah jelas. Semuanya? Ada pertanyaan mengenai tugas yang diberikan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke praktek. Silakan disiapkan. Kita punya waktu buat prakteknya 20 menit. Silakan disiapkan. Boleh pakai crayon nggak, Pak? Kalau nggak ada. Boleh pakai crayon. Kalau belum ada cet air, boleh pakai crayon. Tapi tekniknya akan berbeda. Nggak apa-apa. Yang penting kamu bikin dari warna tebal ke tipis. Mau pakai apa? Kenapa? Samueng namanya apa? Itu Rainu tadi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Coba lagi. Mungkin sinyalnya dia, kayaknya. Coba lagi. Sambil parah mas, nyapin juga. Pak, izin ke toilet bentar, Pak. Iya. Ini adalah pembicara. Ini adalah pembicara. Berhenti bermain game. Ini adalah pembicara. Ini paletnya udah bekas perang dunia nih. Perang dunia. Ya, belum dicuci lagi. Tunggu, aku. Nihat aja. Yuk, dibuat dulu kotak-kotaknya. Dua setengah senti. Ini nggak ada dibuka, Pak. Kotak-kotaknya. Oh, iya. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Enggak ada. Nggak ada. Nggak. Nih, sak-sak-sak. Ini, jaringnya di sini. Dua setengah senti. Satu. Jarak satu senti. Dua setengah senti. Kotak-kotaknya. Oke, kotak. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kita lipat. Jarak satu senti. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Merah, merah, kuning, biru, merah, kuning, biru, merah, biru, kuning, sama aja. Ini kita isi dengan warna, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, hijau, merah, merah, merah. Ini merah, ini merah,置, ini merah, kuning, nei, ini merah, menuruh, ini merah, ini merah, tebal, ya. kamu mau ambil sudah setengah hidup ya ya boleh ambil baju doang ambil baju sebentar ambil baju sebentar warna merah dibuat serapi mungkin ya merah lalu makin kesini merahnya makin mudah ini jaraknya terlalu cepat ya perubahannya kita tambahin lagi merahnya jadi perubahan gradasinya jangan cepat cepat semuanya harus ada tujuh tingkatan gimana caranya biar bisa jadi tujuh tingkatan itu yang perlu kita latih dari merah banget ke merah agak mudah lalu disini agak disini lebih mudah lagi dibuat serata mungkin lalu semakin mudah lagi makin kesini makin mudah maaf videonya bisa dilihat lagi di mana nanti bapak share linknya ya di GC yang youtube bapak itu enggak ntar di GC aja kok jadi serasa youtuber gini ya ditunggu-tunggu videonya kapan upload video kapan upload video kan biar jelas jangan lupa subrek subrek ya subrek subscribe oke bro pokoknya sampai ini terlalu mudah nih jarak loncatnya kita tebelin jadi tingkat kesulitannya itu bagaimana cara kita mengatur tingkatan dari perpindahan warnanya jadi dari paling tua ke muda supaya cukup jadi tujuh dan goreskan selembut mungkin supaya kertasnya enggak mengelupas nah tentunya ini dari tua banget ke muda ya itu contoh gradasinya contoh warnanya nah ini merah sudah lalu kita lanjutkan ke warna jingga harus merah pak di awalnya ya samain aja lah biar biar bagus dan rapi kayak pelangi ini jingganya kurang tua saya terlanjut pakai warna biru pak gimana pak ulang lagi oh tinggal dibalik aja kertasnya karena paling bawah nanti biru warna jingga setelah jingga ada warna 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 apa ya kuning warna kuning kok lebih ke hijau hijau spidol pak iya pokoknya hijau karena kan tujuh warna tujuh warna berarti gak ada hijau muda hijau aja oh kuning kuning dari kuning iya hijau muda dulu ya pokoknya terakhirnya biru 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 muda hijau hijau muda hijau muda hijau muda kalau gak ada ya berarti di akalin pokoknya gimana caranya dia bergradasi Tapi kalau kamu pakai cet air Harusnya ada Kan 12 warna tuh Tapi kalau misalnya pakai Cuma punya 5 warna merah kuning biru hitam putih Itu mungkin agak sedikit Berusaha mencari warna Tapi kalau kamu beli yang paketan 12 warna Ya udah ada warnanya tinggal pakai aja Tinggal digradasikan Nah setiap cuci Ini pakai dilapin ke tisu ya Biar gak kotor Warnanya biar gak kecampur Ini hijau tua nih Hijau Ini hijau Hijau apa ya namanya Istilahnya itu hijau green Suji Suji Yang ini hijau telur Yang ini hijau lumut Yang ini hijau apa Hijau telur asian bukan Ya warna hijau lah Siapa yang iklan Ayo Nah dibuat rata ya Terus udah hijau Udah hijau tadi apa Biru pak Biru ya Birunya Biru muda dulu Kan ada biru muda ada biru tua Tuh Loh kok terbalik pak Kenapa Terbalik muda dulu Yang tua dulu Oh iya ya Yang tua dulu ya Iya pak Sekar ini kuasnya Nah ini gunanya kuas banyak itu Supaya Gak pusing Nyari kuas Jika akan dipakai Ya kuasnya Gak ada yang Oke itu tinggal 10 menit lagi Waktu anda Jadi kayak Diburu-buru gini Ngelukis Pak Ya Pak Berarti total kotaknya Ada berapa 7 kali 7 berapa 49 Ya betul Nilai matematikanya 100 Jadi kuas matematika Bukan kelajaran Dikumpulkan jam berapa Ini dikumpulkan Jam 3 Bisa ya Oh Buat yang vaksin Kenapa Kenapa Kan ada yang pergi Nanti Pergi kemana Ciwok Vaksin pak Oh iya Kalian dipaksin ya Yaudah jam berapa tuh Jam 6 Jam 12 malam pak Jam 12 malam pak Jam 12 malam pak Tidur Harusnya jam 10 Sampai jam 12 Nunggu mabar dulu ya Iya pak Iya pak Mabar aja pak Ayo pak Yuk Lalu selanjutnya Biru muda Yang terakhir Ini harus buru-buru nih Zoomnya Pakai yang gratisan Soalnya Ini biru muda ya Terakhir Lupa-lupa Sorry bukan biru muda Salah Yang terakhir Adalah warna Biru dengan merah Jingga Hampir kelupaan Warna ungu Warna ungu Warna ungu Warna ungu Warna violet nih Pokoknya yang terakhir Warna ungu ya Jadi merah Orang Ke kuning Hijau muda Hijau tua Biru Lalu di bawahnya ungu Oke Sampai disini Ada Pertanyaan Yuk ada yang mau ditanyakan Halo Halo Silahkan Ada yang mau nanya Iya Dan terakhir Di kanan bawah Disini Tuliskan nama Kelas dan absen Lalu di foto Fotonya Usahakan Seperti Contoh Gambar Gambar Pak Rahmat ini nih Tegak lurus Ya Jadi jangan Miring-miring Kayak kamu lagi duduk Terus kamu foto aja Jadi biar Dapet Visual Pak Rahmat Biar dapet Gambarnya tuh Bener-bener Oh kotaknya rapi gak Ada yang keliru gak Dan jangan Burem ya Harus tajam Gambarnya Oke Waktu pengumpulannya Di ini kan Sampai maghrib ya Sampai jam 18 Eh pulang vaksin Jam berapa sih Tapi kan gak Gak di vaksin Semua Jam Pak Jam Ya Boleh lah Jam berapa ya Jam delapan Jam delapan lah Jam delapan Oke Ya jam delapan malam ya Oke pak Ada pertanyaan Tidak ada pak Tidak ada pak Kalau tidak ada Share videonya ya pak Nah videonya akan bapak share lagi Siapa tau Tadi ada yang telat masuk Atau gimana Ya mau gak mau Makasih pak Biar ramah jelas aja Advan Tidak jam sepuluh malam ya Jam delapan Kamu mabar ngapain itu Sampai jam sepuluh malam Jam delapan Nanti gue beli kuatnya lagi pak Delapan udah Kemalaman Biar kamu juga tidur Nanti alesannya Kenapa kamu begadang Padahal mah mabarnya Alesannya Tugas seni lukis Jadi parah Lagi yang di ini Gituin alesan kan Nguli Siapa itu yang nguli Rekteknya warna Intunya itu pak Daryl Daryl kamu nguli Dimana Gete pak Sama pak Oke Kalau tidak ada Pertanyaan lagi Sekarang kita Foto dulu Absen terakhir nih Karena tadi Ada yang Apa Foto Salah lah Siap ya Senyum terbaiknya Perlihatkan Giginya Yang kuning-kuning itu Silahkan Dibuka Satu Dua Tiga Senyum Ya sekali lagi Satu Dua Tiga Senyum Iya Terima kasih Telah mengikuti Kelas seni lukis hari ini Mohon maaf Kalau misalnya Ada yang kurang Tersampaikan Kamu bisa bertanya Melalui whatsapp Japri keparahmat ya Dengan menyebutkan Nama kelas Jangan tiba-tiba Whatsapp Tanpa menyebutkan Nama dan kelas Parahmat jadi bingung Ini namanya siapa Terima kasih Nomor 1